Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan menceritakan kisah lengkap Nabi Allah Daud alaihi salam Namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa untuk klik like videonya Bagikan video ini sebagai serana dakwah bagi orang lain Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin Daud bin Yisya adalah salah seorang dari 13 bersaudara turunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam Ia tinggal bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihi salam bersama ayah dan 13 saudaranya Ketika Raja Talud Raja Bani Israel mengarahkan tentera dan menyusun strategi untuk berperang melawan bangsa Palestine Daud bersama dua orang kakaknya diperintahkan oleh ayahnya untuk turut berjuang dan menggabungkan diri ke dalam barisan pasukan Palud Khusus kepada Daud alaihi salam Sebagai anak yang termuda diantara tiga bersaudara Ayahnya berpesan agar ia berada di barisan belakang dan tidak boleh turut bertempur Ia ditugaskan hanya untuk melayani kedua kakaknya yang harus berada di barisan depan Membawakan makanan, membawakan minuman serta keperluan-keperluan lainnya bagi mereka Di samping ia harus dari waktu ke waktu memberikan laporan kepada ayahnya tentang jalannya pertempuran Dan keadaan kedua kakaknya di dalam medan perang itu Ia sesekali tidak diizinkan maju ke garis depan dan turut bertempur Mengingatkan akan usianya yang masih muda dan belum ada pengalaman berperang sejak ia dilahirkan Akan tetapi ketika pasukan talut dari Bani Israel berhadapan muka dengan pasukan jalut dari bangsa palestin Daud lupa akan pesan ayahnya Tad kalah ia mendengar suara jalut yang nyaring dengan penuh kesembongan menantang mengajak berperang Sementara tentera perang Bani Israel berdiam diri Merasa takut sehingga timbul rasa takut yang luar biasa dalam hati mereka Ia secara spontan menawarkan diri untuk maju menghadapi jalut Dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua yang berakhir dengan terbunuhnya jalut Sebagaimana yang telah diceritakan dalam beberapa kisah lainnya Dan sebagai imbalan bagi jasa Daud mengalahkan jalut Maka dijadikan menantu oleh talut dan dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Mikhial Sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pesukannya Bahwa putrinya akan dikawinkan dengan orang yang dapat bertempur melawan jalut dan mengalahkannya Disamping ia dipungut sebagai menantu Daud diangkat pula oleh Raja Talut sebagai penasehatnya dan orang kepercayaannya Ia begitu disayang, disanjung dan dihormati Serta disengani bukan sahaja oleh mertuanya Bahkan oleh seluruh rakyat Bani Israel Yang melihatnya sebagai pahlawan bangsa Yang telah berhasil mengangkat keturunan serta derajat Bani Israel Di mata bangsa sekelilingnya Suasana keakrabat saling sayang dan saling cinta Yang meliputi hubungan sang menantu dan Daud itu Dengan sang mertua itu Tidak dapat bertahan lama Pada akhirnya Waktu Daud merasa bahwa Ada perubahan dalam sikap mertuanya terhadap dirinya Muka manis yang biasa ia dapat dari mertuanya Berbalik menjadi muram dan kaku Kata-katanya yang biasa didengar lemah lembut Berubah menjadi kata-kata yang kasar dan keras Bertanya ia kepada diri sendiri Kerangan apakah kiranya yang menyebabkan perubahan sikap yang mendadak itu Adakah hal-hal yang dilakukannya Dianggap oleh mertuanya kurang layak Sehingga menjadikan ia marah dan benci kepadanya Ataukah mungkin hati mertuanya termakan oleh hasutan dan fitnahan orang yang sengaja ingin merusakkan suasana harmoni dan damai Di dalam rumah tangganya Bukankah ia seorang menantu yang sedia dan taat kepada mertuanya Yang telah memenuhi tugasnya dalam perang sebaik yang ia harapkan Dan bukankah ia selalu tetap bersedia mengorbankan jiwa raganya Untuk membela dan mempertahankan kekekalan Kerajaan mertuanya Daud tidak mendapat jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang melintasi pikirannya itu Ia kemudian kembali bertanya kepada diri sendiri dan berkata dalam hatinya Mungkin apa yang ia lihat sebagai perubahan sikap dan perlakuan dari mertuanya itu Hanya suatu dugaan dan prasangka belaka dari pihaknya Dan kalaupun memang ada Maka mungkin disebabkan oleh urusan-urusan dan masalah-masalah pribadi dari mertua Yang tidak ada sangkut bautnya dengan dirinya sebagai menantu Demikianlah ia mencoba menenangkan hati dan pikirannya yang mengganggunya Dan berpikir selanjutnya tidak akan memperdulikan dan akan bersikap seperti biasanya saja Namun pada suatu malam yang gelap sunyi lagi senyap Ketika ia berada di tempat tidur bersama istrinya Mikyal Daud berkata kepada istrinya Wahai Mikyal Entah benarkah aku atau salah dalam tanggapanku Dan apakah khayal dan dugaan hatiku belaka Atau sesuatu kenyataan apa yang aku lihat dalam sikap ayahmu terhadap diriku Aku melihat akhir-akhir ini ada perubahan sikap dari ayahmu terhadap diriku Ia selalu menghadapiku dengan muka muram dan kaku tidak seperti biasanya Kata-katanya kepadaku tidak selemah lembut seperti dulu Dari pencaran pandangannya kepadaku aku melihat tanda-tanda antipati dan benci kepadaku Ia selalu mengelakkan diri dari duduk bersamaku Bercakap-cakap dan berbincang-bincang sebagaimana dahulu ia lakukan ketika ia melihatku berada di sekitarnya Mikyal menjawab Seria menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang terjatuh di atas pipinya Wahai Daud Aku tidak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu Dan sesekali tidak akan mengerahasiakan hal-hal yang sepatutnya engkau ketahui Sesungguhnya Sejak ayahku melihat bahwa namamu makin naik di mata rakyat Dan namamu menjadi buah bibir yang disanjung-sanjung sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa Ia merasa iri hati dan khawatir bila pengaruhmu di kalangan rakyat makin meluas Dan kecintaan mereka kepadamu semakin bertambah Hal itu akan dapat melemahkan kekuasaannya dan bahkan mungkin menanggung kewawibawaan dan kerajaan dirinya Ayahku walau ia seorang mu'min berilmu dan bukan dari keturunan raja Menikmati kehidupan yang mewah Menduduki yang empuk dan merasakan manusia berkuasa Orang mengiakan kata-katanya melaksanakan segala perintahnya dan membungkuk diri jika menghadapinya Ia khawatir akan kehilangan itu semua dan kembali ke tanah ladangnya dan usaha ternaknya di desa Karena ia tidak menyukai orang yang menonjol dan yang dihormati dan disegani oleh rakyat Apalagi dipuja-puja seperti engkau dan dianggap sebagai pahlawan bangsa seperti engkau Ia khawatir bahwa engkau mungkin dapat merenggut kedudukan dan mahkotanya Dan menjadikan dia terpaksa kembali ke cara hidupnya yang lama Sebagaimana tiap raja meragukan kesetiaan tiap orang dan berburuk sangka terhadap tindakan-tindakan bawahannya Bila ia belum mengerti apa yang dimaksud dengan tindakan-tindakan itu Wahai Daud, Mikkel meneruskan ceritanya Aku sudah tahu bahwa ayahku sudah memikirkan sesuatu rencana untuk menyengkirkan engkau Dan mengikis habis pengaruhmu di kalangan rakyat Dan walaupun aku masih meragukan kebenaran berita itu Aku rasa tidak ada salahnya jika engkau dari sekarang berlaku waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan terjadi hal-hal yang malang bagi dirimu Daud merasa heran kata-kata istrinya itu Lalu ia bertanya kepada istrinya Mengapa terjadi hal yang sedemikian itu Mengapa kesediaanku diragukan oleh ayahmu Padahal aku dengan jujur dan ikhlas hati berjuang di bawah benderanya Menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan serta mengusir musuh ayahmu Palu telah kemasukan godaan iblis yang telah menghilangkan akal sehatnya Serta mengkaburkan jalan fikirannya Kemudian tidurlah Daud selesai mengucapkan kata-kata itu Namun pada keesokan harinya Daud terbangun oleh suara seseorang pesuruh raja yang menyampaikan Panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap Berkata sang raja kepada Daud yang berdiri degak di hadapannya Hai Daud pikiranku belakangan ini sangat terganggu oleh sebuah berita Aku mendengar bahwa bangsa Kanan sedang menyusun kekuatannya dan mengarahkan rakyatnya Untuk datang menyerang dan menyerbu daerah kita Engkau lah harapanku Hai Daud yang akan dapat menengani urusan ini Maka ambillah pedangmu dan siapkanlah peralatan perangmu Pilihlah orang-orang yang engkau percaya diantara tenteramu Dan pergilah surgu mereka di rumahnya sebelum mereka sempat datang kemari Janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan Ataupun dengan dinazahmu di bawah di atas bahu orang-orangmu Dan ternyata Talud hendak mencapai dua tujuan sekaligus dengan siasatnya ini Ia hendak menghacurkan musuh yang selalu mengancam negerinya Dan bersamaan dengan itu Ia mengusirkan Daud dari atas buminya Karena hampir dapat memastikan kepada dirinya Bahwa Daud tidak akan kembali selamat dan pulang hidup dari medan perang kali ini Siasat yang mengandung niat jahat dan tipu daya Talud itu Bukan tidak diketahui oleh Daud Ia merasa ada udang dibalik batu dalam perintah Talud itu kepadanya Namun ia sebagai rakyat yang setia dan tentera yang disiplin Ia menerima dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya Tanpa memperdulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya Dengan bertawakkal kepada Allah berserah diri kepada takdirnya Dan berbekal iman dan takwa di dalam hatinya Berangkatlah Daud beserta pesukannya menuju daerah bangsa Kan'an Ia tidak luput dari lindungan Allah yang memang telah menyuratkan dalam takdirnya Akan mengutus Daud sebagai nabi dan rasul Maka kembalilah Daud ke kampung halamannya beserta pesukannya dengan membawa kemenangan gilang gemilang Kedatangan Daud kembali dengan membawa kemenangan Itu diterima oleh Talud dengan senyum dan tanda gembira yang dipaksakan oleh dirinya Ia berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar dan pujian-pujian Yang berlebih-lebih hang Namun dalam dadanya makin menyalah-nyalah api dendam dan kebencian Apalagi disadarinya bahwa dengan mena berhasilnya Daud mengalahkan Ataupun berhasilnya Daud memenangkan perang Pengaruhnya di mata rakyat makin naik Dan makin dicintainya oleh Bani Israel Sehingga dimana saja orang berkumpul tidak lain yang dibicarakan hanyalah tentang diri Daud Keberaniannya, kecekapannya dalam memimpin pasukan Dan kemahirannya menyusun strategi sehingga ia dapat mengalahkan bangsa Kan'an Dan membawa kemenangan yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Gagal asiat saat Talud menyingkirkan Daud dengan meminjam tangan orang-orang Kan'an itu Ia kecewa tidak melihat jenazah Daud diusung oleh orang-orangnya Yang kembali dari medan perang sebagaimana yang ia harapkan dan ia ramalkan Tetapi ia melihat Daud dalam keadaan segar bugar Gagal perkasa, berada di hadapan pasukannya menerima alu-aluan rakyat dan sorak-sorainya Tanda cinta kesih sayang mereka kepadanya sebagai pahlawan bangsa yang tidak terkalahkan Talud yang dibayang rasa takut akan kehilangan kekuasaan melihat makin meluasnya pengaruh Daud Terutama sejak kembalinya dari perang dengan bangsa Kan'an itu Dan ia berpikir jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan dia dari ancaman Daud Ialah membunuhnya secara langsung Lalu diaturlah rencana pemenuhannya sedemikian cermat sehingga tidak akan menyeret namanya terbawa-bawa ke dalamnya Mikyal, istri Daud yang dapat mencium rencana jahat ayahnya itu Segera memberitahu kepada suaminya Agar ia segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin sebelum rencana jahat itu sempat dilaksanakan Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya yang setia itu Yaitu meninggalkan kota di waktu malam gelap dengan tiada membawa bekal Kecuali iman di dada dan kepercayaan yang teguh yang akan pertolongan Allah dan rahmatnya Allah Namun setelah berita menghilangnya Daud dari istana raja dari istana raja Diketahui oleh umum Maka berbondong-bondonglah menyusul oleh saudara-saudaranya Murid-muridnya Daud dari para pengikutnya Untuk mencari jejak di mana dan untuk menyampaikan kepadanya rasa setia kawan mereka Serta menawarkan bantuan dan pertolongan yang mungkin diperlukannya oleh Daud Mereka menemui Daud sudah agak jauh dari kota Ia lagi istirahat seraya merenungkan nasib yang ia alami Sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah yang tidak mengenal budi baik semasa sesamanya Dan yang selalu memperturutkan hawa nafsunya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya Hamba Allah itu tidak sadar Fikir Daud bahwa kenikmatan dan kekuasaan duniawi yang ia miliki adalah pemberian Allah Yang sewaktu-waktu dapat dicabutnya kembali daripadanya Raja Talud makin lama makin berkurang pengaruhnya dan merosot kewebawaannya Sejak ia ditinggalkan oleh Daud dan diketahui oleh rakyat Rencana jahatnya terhadap orang yang telah berjasa membawa kemenangan demi kemenangan bagi negara dan bangsanya Dan sejauh penghargaan rakyat terhadap Talud merosot Sejauh itu pula cinta kasih mereka kepada Daud makin meningkat Sehingga banyak diantara mereka yang lari mengikuti Daud dan menggabungkan diri ke dalam barisannya Hal ini menjadikan Talud kehilangan akal dan tidak dapat menguasai dirinya Ia lalu menjalankan siasat tangan besi Menghulus pedang dan membunuh siapa saja yang ia ragukan kesetiaannya Tidak terkecuali diantara korbannya terdapat para ulama dan para pemuka rakyat Talud yang mengetahui bahwa Daud yang merupakan satu-satunya saingan baginya masih hidup Dan mungkin sekali akan menentuk balas atas pengkhianatan dan rencangan jahatnya itu Merasakan tidak dapat tidurnya dan hidup tentram di istananya Sebelum ia melihat Daud mati terbunuh Karenanya ia mengambil keputusan untuk mengejar Daud dimanapun ia berada Dengan sisa pasukan tenteranya yang sudah goyah disiplinnya Dan sudah goyah kesetiaannya kepada istana Ia pikir harus cepat-cepat membinasakan Daud dan para pengikutnya Sebelum mereka menjadi kuat dan bertambah banyak pengikutnya Daud beserta para pengikutnya pergi bersembunyi di sebuah tempat persembunyian Dan terkala mendengar bahwa Talud dengan pesukannya sedang mengejarnya Dan sedang berada tidak jauh dari tempat persembunyiannya Ia menyuruh beberapa orang dari para pengikutnya untuk melihat dan mengamati Kedudukan Talud yang sudah berada dekat dari tempat mereka bersembunyi Mereka kembali memberitahukan kepada Daud bahwa Talud dan pesukannya surah berada di sebuah lembah dekat dengan tempat mereka Dan sedang tertidur semuanya dengan nyenyak Mereka bersuruh kepada Daud jangan menianyakan kesempatan yang baik ini Untuk memberi pukulan yang memastikan kepada Talud dan pesukannya Namun anjuran mereka ditolak oleh Daud dan ia buat sementara Merasa cukup sebagai peningatan pertama bagi Talud Dengan menggunting saja sudut bajunya selagi ia nyenyak dalam tidurnya Namun setelah Talud terbangun dari tidurnya Dihampirilah ia oleh Daud yang seraya menunjukkan potongan yang digunting dari sudut bajunya Berkatalah ia kepadanya Lihatlah pakaian bajumu yang telah aku gunting sewaktu engkau tidurnya Sekiranya aku mau Bicaya Engkau dengan mudah Aku Bunuh Dan menceraikan kepalamu dari tubuhmu Namun Aku masih ingin memberi kesempatan Kepadamu untuk bertaubat Dan ingat kepada Tuhan serta membersihkan diri dan pikiranmu dari sifat-sifat dengki Hasut dan buruk sangka Yang engkau jadikan dalih untuk membunuh orang sesuka hatimu Talud tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya bercampur malu yang nampak jelas pada wajahnya yang pucat Ia berkata menjawab Sungguh engkau adalah lebih adil dan lebih baik hati daripada aku Engkau benar-benar telah menunjukkan jiwa besar dan perangai yang luhur Aku harus mengakui hal itu Namun peringatan yang diberikan oleh Daud belum dapat menyadarkan talud Hasratnya yang keras untuk mempertahankan kedudukannya yang sudah lapu itu Menjadikannya ia lupa peringatan yang ia terima dari Daud terkala digunting sudut bajunya Ia tetap melihat Daud sebagai musuh yang akan menghancurkan kerajaannya dan mengambil alih mahkotanya Ia merasa belum aman selama masih hidup dikelilingi oleh para pengikutnya yang makin lama makin membesar bilangannya itu Ia engkau menarik pelajaran dan peristiwa perguntingan bajunya Dan mencoba sekali lagi membawa pesukannya mengejar dan mencari Daud untuk menangkapnya hidup ataupun mati Sampailah berita pengejaran talud ke telinga Daud buat kali keduanya Maka dikirimlah pengintai oleh Daud untuk mengetahui dimana tempat pesukannya talud berkemah Itu diketemukanlah sekali lagi mereka sedang berada di sebuah bukit dan tertidur dengan nyenyaknya Karena susahnya perjalanan waktu itu Dengan melangkah beberapa anggota pesukan yang lagi tidur Sampailah Daud di tempat talud yang lagi mendengkur dalam tidurnya Diambilnyalah anak panah yang tertancap di sebelah kanan kepala talud Beserta sebuah kendi air yang terletak di sebelah kirinya Kemudian dari atas bukit berserulah Daud dengan suaranya yang keras kepada anggota pesukan talud Agar mereka bangun dari tidurnya Dan menjaga baik-baik keselamatan rajanya yang nyaris terbunuh karena kelelaian mereka Ia mengundang salah seorang dari anggota pesukan untuk datang mengambil kembali anak panah Dan kendi air kepunyaan raja yang telah dicuri dari sisinya tanpa seorang pun dari mereka yang mengetahuinya Tindakan Daud itu yang dimaksudkan sebagai peringatan kali kedua kepada talud Bahwa pesukan pengawal yang besar yang mengelilinginya Tidak akan dapat menyelamatkan banyawanya bila Allah menghendaki merenggutnya Daud memberi dua kali peringatan kepada talud Bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan yang nyata Yang menjadikan ia merasa ngeri Membayangkan kesudahan hayatnya andaikan Daud menuntut balas atas apa yang telah ia lakukan Dan rancangan untuk pembunuhannya itu Jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh Daud dalam kedua peristiwa itu telah sangat terkesan dalam lubuk hati talud Ia terbangun dari lamunannya dan sadar bahwa ia telah jauh tersesat dalam sikapnya terhadap Daud Ia sadar bahwa nafsu, murka dan bisikan iblislah yang mendorongkan dia merencanakan pembunuhan atas diri Daud yang tidak berdosa Yang setia kepada kerajaannya Yang berkali-kali mempertanuhkan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negerinya Tidak pernah berbuat kianat ataupun melalaikan tugas dan kewajibannya Ia sadar bahwa ia telah berbuat dosa besar dengan pembunuhan yang telah ia lakukan atas beberapa pemuka agama Hanya karena prasangka yang tidak berdasar itu Palud duduk seorang diri termenung membalik-balikkan lembaran sejarah hidupnya Sejak berada di desa bersama ayahnya Kemudian ia berpikir tanpa diduga dan disangka Berkat dan rahmat Allah diangkatlah ia menjadi raja badai Israel Dan bagaimana Tuhan telah mengutuskan Daud untuk mendampinginya Dan menjadi pembantunya yang setia Dan komandan pasukannya yang gagah perkasa Yang sepatutnya atas jasa-jasanya itu ia dapat penghargaan yang setinggi-tingginya Dan bukan sebagaimana ia telah lakukan yang telah merancangkan pembunuhannya Dan mengejar-ngejarnya setelah ia melarikan diri dari istana Dan walaupun ia telah mengkhianati Daud dengan rancangan jahatnya itu Daud masih berkenal memberi ampun kepadanya Dalam dua kesempatan di mana ia dengan mudah membunuhnya Andaikan dia mau Memayangkan peristiwa itu Semuanya menjadi sesalah dada talud Menyesalkan diri yang telah terjerumus oleh hawa nafsu Dan godaan iblis Sehingga ia menyediakan karunia dan rahmat Allah Dengan tindakan-tindakan yang bahkan membawa dosa dan burka Allah Maka untuk menembus dosa-dosanya Dan bertobat kepada Allah Talud akhirnya mengambil keputusan ini keluar dari kota Melepaskan mahkotanya dan meninggalkan istananya Beserta segala kebesarannya Dan kemegahannya Ia tinggalkan Lalu pergilah ia berkelana dan mengembara di atas bumi Allah Sampai tiba saatnya ia mendapat panggilan Meninggalkan dunia yang fana ini Menuju alam yang baka Dan syahdan Setelah istana kerajaan Bani Israel Ditinggalkan oleh talud Yang pergi tanpa meninggalkan bekas Ramai-ramailah rakyat mengengkat Dan menobatkan Daud Sebagai raja yang berkuasa Ramai-ramailah rakyat mengenai